Halo guys, welcome back to my channel youtube Oke guys, jadi video kali ini aku akan membahas tentang misteri dibalik jam 3 pagi Ya mungkin dari kalian tuh kayak mengira jam 3 pagi itu adalah jam yang sangatlah creepy ya guys ya Semuanya tuh kayak disanggut pautin sama jam 3 pagi dan entah kata apa semua Apa ya, kayak tentang jangkalan atau apa itu pasti ada di jam 3 pagi Why? Dan kali ini aku bakal membahas fakta menarik yang ada di pukul jam 3 pagi Kenapa bisa seseram itu ya guys Oke, jadi jam 3 pagi itu bisa disebut dengan The Devil's Hour Yang artinya itu adalah ada peristiwa gaib yang sering terjadi di jam 3 pagi Oke, jadi yang pertama mungkin itu jam 3 pagi itu adalah jam-jam orang-orang yang Mungkin kayak ada praktek ilmu sihir kayak gitu itu Tapi yang gak tau kalau jaman sekarang tuh masih ada kayak gitu kan apa enggak Tapi kebanyakan praktek ilmu sihir tuh kayak sering dilakukan di jam 3 pagi atau dini hari Why? Oh my god Oh ya, dan wdw jam 3 pagi itu kadang-kadang itu bermasalah banget sama seorang yang suka insomnia atau gak bisa tidur Jadi orang-orang yang gak bisa insomnia tuh pasti kayak kebangun antara jam 2 sampai jam 3 dan aku sendiri tuh pernah ya guys Tuh tuh aku pernah pada saat masih kecil gitu tuh aku pasti kebangun di jam 2 sama jam 3 pagi Hey, kalian ada gak yang sering kebangun di jam 2 sama jam 3 pagi Itu pasti serem banget ya guys Kayak Pas kita kayak kebangun sendiri itu pasti kok kita liat jam kan Kita liat jam Dan tiba-tiba tuh kayak Hah? Jam 2? Hah? Jam 3 pagi? Itu pasti kalau ngelilir atau bangun itu pasti jam 3 pagi Oh my god Gila-gila Ini aku baru aja membahas setengahnya dari cerita kita Tapi kenapa kursi sampingku kayak ngelieser guys Ditekan, ditekan, ditekan Oh my god Oke, kita akan lanjut Dan sering ada penampakan yang terlihat guys di jam 3 pagi itu Ya mungkin kalian itu kalau insomnia pasti kecapean Jadi kalian bisa halusinasi Atau kalian yang indigo itu pasti punya kemampuan lebih untuk melihat Makhluk-makhluk sekeliling kalian Apalagi jam 3 pagi itu pasti banyak banget makhluk yang keluar Jam segitu Dan biasanya itu menurut penelitian ilmiah Pengalaman paranormal itu pasti sangkut pautin dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi Oke guys Dan jam 3 pagi itu sering banget dikatain dengan jam iblis Kok bisa ini jam iblis? Tapi ya guys, katanya itu bahwa kalian mungkin menderita insomnia atau gak bisa tidur Itu karena kadar melatonin yang tinggi di tubuh kalian Dan sehingga kalian tuh biasanya terbangun dari tidur antara jam 3, jam 2, atau jam 4 pagi Hal ini juga terkait dengan perasaan depresi Khususnya diantara orang dewasa dan dari sanalah perasaan dihantu itu berasal Dan berdasarkan jurnal dari laman Harvard Itu kita dianjurkan untuk menjauhi kafein dan lain-lain sebelum tidur guys Jangan buat olahraga secara teratur dan makan dengan tepat Nah, habis itu kita juga gak boleh stress guys Supaya otak kita tuh bisa kayak tenang dan bisa tidur dengan tenang gitu guys ya Dan kadang-kadang kalau kalian halusinasi jam 3 pagi Habis itu kalian melihat sesuatu Itu mungkin karena kalian itu kecapehan atau apa gitu ya Jadi ketika kalian tiba-tiba terbangun di tengah malam atau jam 3 pagi Mata kalian melihat sesuatu yang menyeramkan Kemungkinan itu besar tuh kayak panik, stress gitu guys Pokoknya banyak banget hal mistis tentang jam 3 pagi itu ya guys ya Dan banyak banget yang nyangkut pautin jam 3 pagi itu dengan satanisme lah Apa kayak gerbang kegaiban lah kayak gitu Itu tinggal kepercayaan kalian masing-masing ya guys PTW Dan, eh maaf ada telepon Hah? Oh my god Ini nomor 66 apa guys? Gila-gila aku matiin, aku matiin, aku matiin Aku gak tau tadi tuh siapa ya guys ya Oh my god Lestadi tapi Sekilas aku membaca kayak nomor 66 gitu Kok bisa sih kayak gitu guys? Apa jangan-jangan itu nomor kayak Kesasar gitu ya Nomor kesasar gitu ya Gila, telepon lagi, telepon lagi Nomor-nomor 6 ini guys Tuh, 66 kan Nantiin aja Oh my god Gila-gila-gila Oh my god Gila ini serang banget woy Please aku gak tau kenapa bisa kayak gitu Kita angkat aja ya Siapa? Halo? 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 Dimatiin guys Tadi padahal kayaknya Oke, dia napon lagi Dia napon lagi Nomornya 666 Halo? Oh my god Ada suara kayak Kayak ada suara Hih, gitu guys Suara mbak Kunti gak sih? Oke guys Gila ini gak berani buat telepon balik Tapi Dia ngecall banyak banget Aduh Aduh Aku cek dulu ini Telepon siapa Dia kayaknya pake tarif roaming deh Wah ini parah sih Bisa-bisanya nomorku Telepon kayak gini guys Tuh kan 6666 Nih 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 Tuh 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 Barusan yang ngepon aku guys Tuh kan 666 Bisa fokus gak sih? Please Fokus Tuh kan 666 kan Ini barusan di wayat Yang ngepon aku Oh my god Oke guys Mungkin sampai sini dulu videonya Silahkan buat like, komen, dan subscribe Dan thank for watching Dadah Sampai jumpa